Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Isma Wati Saya dari kelas 73 Saya akan mempresentasikan tentang bagian-bagian optik mikroskop Mikroskop adalah sebuah alat yang berguna untuk alat bantu dalam melihat dan mengamati benda-benda yang ukurannya sangat kecil Mikroskop terdiri dari dua bagian yaitu bagian optik dan bagian mekanik Bagian optik membuat proyeksi bayangan benda di mata kita Bagian optik terdiri dari 1. Lensa okuler 2. Lensa objektif 3. Reflektor 4. Kondensor Fungsi kerja bagian optik mikroskop 1. Lensa okuler Lensa okuler terletak pada bagian atas mikroskop dan lensa yang paling dekat dengan mata pengamat Lensa okuler berfungsi untuk membentuk bayangan nyata dari lensa objektif Jumlah lensa okuler pada mikroskop monokuler ada 1 sehingga hanya bisa dilihat menggunakan sebelah mata Jumlah lensa okuler pada mikroskop binokuler ada 2 2. Lensa objektif Lensa objektif letaknya dekat dengan objek yang diamati Fungsinya adalah memperbesar bayangan benda atau objek pengamatan dengan perbesaran 10 kali, 40 kali, atau 100 kali 3. Reflektor Reflektor atau cermin pengatur Fungsinya untuk memantulkan cahaya ke dalam diafragma 4. Kondensor Kondensor untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin lalu memusatkannya pada objek Cara menggunakannya diputar ke kanan atau ke kiri dan bisa juga dinaik turunkan Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh